hai oke Halo selamat pagi bareng bersama iseng genut kita balik lagi nge-review game dari Epic ini game pada game yang free dari Epic game ini tanggal berapa ini tanggal 4 Januari ada dua game game yang free nah ini nanti free nya sampai tanggal ke-9 tanggal 9 Februari EJ ya Februari jadi jangan sampai kelewatan ya Nah ini kita langsung aja lah kita obrek-obrek Epic game-nya Oke dimulai game dari Dishonored ini game ini berjenre action-steel-adventure tadi ini game mirip kayak Assassin's Creed kalau kalian suka game yang berpetualang seperti Assassin's Creed ini gamenya keren keren meskipun dirilis di tahun 2017 Oke sudah lima tahunan lah game ini sudah lima tahun tapi ini game mantep banget karena dulu itu mungkin speknya itu termasuk high-end ya game gender tipe ya Oke untuk sistem requirement yang dibutuhkan adalah i5 generasi kedua empat core atau FF FM 832 8 core ini masih prosesor masih jadul banget ini ini setel prosesor yang masih 2 gigan 2,2 kalau enggak salah ini yang 4 core yang 2,2 dan memori minimal yang dibutuhkan 8 giga stork yang dibutuhkan Max biasanya 32 tapi nggak sampai biasanya ini nah grafik yang dibutuhkan GTX 660 berarti 7720 udah bisa main ini mungkin buat kalian yang lagi bosen atau pengen ngabisin waktu ingin mencoba storynya mungkin Oke munggo bisa kalian dapatkan yang disonor set dengan free Oke wah 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 kita order dulu nah ini kelihatan kan free 0 rupiah nah langsung langsung pas order aja nah oke thank you kita bisa ya Nah untuk game yang kedua adalah City of gangster nah game ini gener-bener game yang rumit ya menurutku Kenapa ini bener-bener game strategi yang ya ya stylenya sih memang kayak Minecraft gitu tapi ini dia lihat ini komplit banget untuk penampilan untuk sistem manajemennya ini komplit 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 game bener meskipun ini dirilis tahun lalu di tepatnya di bulan 8 kalau nggak salah tapi ini udah diberikan dengan cuma-cuma nah ini mantep banget loh nah ini ini ada tingkat kriminalnya meningkat tingkat battle gang atau gimana nanti kalian bisa coba ajalah di game ini ini gamenya strategi terbesar dan simulation jadi per kita mensimulasi tentang ini tentang suatu kota yang kita pimpin nanti kita jadi gangsternya atau gimana tentang korupsi dan sebagainya ini lah oke kita ngatur tentang ya kalau kalian nonton filmnya apa ya eh film mafia mafia lah ini kalau dulu di Facebook kata game game berjenri mafia lah ini versi-versi kompleksnya ya nah ini lebih mantep ini kalau saya sih lebih tertarik game ini nah kita ambil saja Oh ya belum melihatkan ini Oke nanti habis ini kita lihat aja untuk sistem requirement nya PC kalian ini mampu tidak nah disini Oh sama-sama-sama i5 ini sama cpu-nya yang dibutuhkan sama dengan game yang tadi memori juga sama nv3 force jerry 700 atau terbaru atau R5 wah ini Oh HD 5000 ini bisa lumayan ini berarti jintar set ini apa Intel generasi ke-5 mungkin ya Hai ngasih yang dibutuhkan adalah satu giga nah ini direct X11 ini lumayan berarti ini eh ya masih di generasi ke-6 ke-7 lah kalau Intel mungkin udah oke udah mumpuni soalnya ini resep sistem recommended nya ini sama sistem minimumnya ini sama tinggal nggak ada jauh beda ini jadi langsung-langsung aja dicoba mumpung ini free kalaupun kalian ingin coba yang sistem apa game yang mirip Assassin's Creed Dishonored Oke terus ada satu lagi game yang lagi diskon di Epic game yang menarik ini ini dead dying like dead dying lagi ini lumayan juga menarik ini lagi serukan game peta umpet kalau enggak salah ini gamenya ini survival atau peta umpet lah nah ini lagi diskon 50% buat kalian yang tertarik Monggo game peta umpet yang lagi booming sih ini di akhir-akhir tahun 2022 sampai awal dah ini kan game peta umpet Oh ya sekian dunia-dunia kita akhiri dulu see you jangan lupa bantu subscribe atau like atau komen buat kalian yang ingin di review gamenya atau mungkin ngajak main mapper bareng mana buat kalian yang pengen aja thank you buat yang sudah saya mantengin channel bisa keduduk kalau kalian suka Monggo di like kalau kalian tidak suka kalian dislike tapi harus komen kritik Oke thank you buat bisa keduduk mau undur diri thank you bye bye